Kesultanan Palembang Darussalam Ini salah satu pintu yang ada di komplek Benteng Kutobesak. Lawang burutan ini adalah titik terakhir saat Sultan Mahmud Badarudin II itu meninggalkan Kesultanan Palembang saat diasingkan tahun 1821. Jadi inilah jejak terakhir Sultan Mahmud Badarudin II meninggalkan Kesultanan Palembang. Jadi ini sangat bersejarah sekali sebagai saksi dari Kesultanan Palembang Darussalam. Ini disebut lawang burutan. Kenapa? Lawang itu kalau kita tahu bahasa Palembang adalah pintu. Tapi burutan itu apa? Burutan ini berasal dari kata buri sebenarnya. Di buritan. Nah tapi bahasa tidak lemak didengar. Jadi akhirnya uang-uang nyebutnya burutan. Nah disebut burutan. Yang kemudian lama-lama penyebutannya jadi burutan. Akhirnya lebih dikenal oleh masyarakat Palembang sebagai lawang burutan. Nah ini adalah satu komplek kesejarah mulai dari Kesultanan Palembang. Dan kalau kita jemput di depannya adalah set balai pertemuan yang mewakili dari masa kolonial. Kemudian di sebelah sana juga ada gedung kesenian. Nah sebagai simbol dari pasca kemerdekaan. Hari ini kita akan launching dan manual acaranya pasti seru. Kaki aduknya trikal dan macem-macem lah. Karena itu saksikan terus video Mang Dayat. Dan jangan lupa di subscribe dulu channel Mang Dayat ya. Salam sulur ada di Panku Sareat di Jonjong. Pagi serta selamat datang kepada BG Polipota Palembang. Bapak Uco Abdulahut Gamenta di halaman lawang burutan. Dan berangkat setelah lagi ikuti launching burutan sebagai desainasi wisata sujata Palembang. Pada 12 Juni 1819, Sultan Mahmud Badaruddin II memimpin perang melawan penjajah Belanda. Yang dikomandoi Herman Warner Moutinho atau MEN. Perang seni yang terjadi di sekitar Putobesa ini. Bertujuan mengusir Belanda yang ingin menguasai Palembang. Dengan kecerdasan, kekuatan yang tenuk, dan strategi yang jidup. Sultan Mahmud Badaruddin dapat memenangkan perang dengan gemilang. Kisah heroik Wom Klembang ini dilukiskan di dalam syair Perang Menter. Yang menurut banyak pendapat, ditulis sendiri oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Di awal baik-baik syair Perang Menter, tergambar bagaimana hebatnya semangat raskan dan masyarakat Palembang dalam berjuang. Beberapa di antara para suhada, termasuk seorang Haji Zen, menguasapkan nyawanya demi harga diri bangsa dan parwah agama. Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! demikian pula beserta dengan kafir segala inilah konon mula bertama Holanda dan Ambon bersama-sama di delar nenteng Holanda nama Kornil bakar jadi Panglima telah putus semua bicaranya naiklah serdadu dengan opsirnya dikutolamu tempat diamnya seratus tujuh puluh lima banyaknya dilihat orang di atas hutan Holanda banyak berbalis rata disembahkan orang ke bawah tahta keluarlah seribakin sembahnya tuanku apa bicara menteng menyeberang mengatur tentara banyaknya tidak lagi terkira patik sekalian sangat sengsara jika dikitahkan sekarang ini hamba langgarlah rakyat kumpul kumpulkan rakyat suruhlah sedia dengan kurnia Tuhan yang gaya kapal menteng kita bergaya kumpulkan kumpulkan rakyat kumpulkan rakyat kumpulkan rakyat menyembah baginda tunduk meraka dengan senjata semuanya sikap ada yang menghadap duduk sedekat 18 harinya Sabtu bulan syakban ketika waktu pukul enam jamnya itu haji bersikir di pemahakan haji beratib tengah penghadapan berkampung bagai menghadap ayahkan tidaklah lagi malu dan sopan beratib berdiri berhadapan la ilaha illallah la ilaha illallah wa ilaha illallah dipalukan ke kiri kepada hati mana satu bagi datanglah oksir beriksa berdiri haji berangkat oksir pun lari diikutlah oleh haji yang garang haji Zen kepalanya sekarang itulah mula jadi berperang dikutong lama sampai diserang haji mengikut berlari-lari ke dalam baris menyerbukan diri memarangkan pedang kanan dan kiri serjatu Holanda habislah lari haji berteriak Allahuakbar datang melabuk tak lagi sabar dengan tolong Tuhan Malika al-Jabar sedadu menteng habislah mubar luar sekalian luar sekalian hulu balang panglima menolong haji bersama-sama oksirnya mati empat dan lima haji pun sampai di putolana haji mengusir kanan dan kiri memarangkan pedang kesana gemari serdadu Holanda tidak habislah lari hanya pemandang juga berdiri haji berteriak sambil memandang haji berteriak haji berteriak haji berteriak di bawah mata pedang tidak nyaripun hadir dengan serendam haji berteriak disitulah nama haji berteriak yang kerubuhi serdaku Holanda mencuri berteriak bukanya tidak habislah panah hati panah hati kata-kata pandang bertumbuh haji membedil haji tiada berhenti pelurujung datang menuju pagi disanalah tempat haji dan mati berteriak syahid haji dua dan tiga tiga akan pengisi di dalam syurga tidak daripun banyak tiada berhingga tiga datang menyambut haji berteriak tiga 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 wow benda tiga tiga Bidadaripun banyak Datang menghampiri Suka dan ramai Tepuk dan tarik Merebut mayat Haji Jauhani Atau tempatnya pada tahun 1821 Belanda kembali 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 Dengan kekuatan berlipat Bidadaripun Politi Bidadaripun Dan para bangsawan Olebak ini diasingkan ke pulau tergantik Pada 26 September 1852 Sultan Mahmud Badaripun Hingga akhir hayatnya di tanggal 26 September 1852 Bidadaripun banyak Bidadaripun banyak Bidadaripun banyak Bidadaripun banyak Bidadaripun banyak Bidadaripun banyak Dari Rusaklah badan serta hati Rusak badan pada itu ketika Kerana berperang dengan kapir cilakan Tetapi jikalah tidak di daulat belakang Misjaya menang pulang serta duka Jadi tadi ada peragaan sedikit Yang latihannya satu hari dua hari ini Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan sedikit-sedikit tadi Yang pasti tadi saya merasa begitu sedih Ketika meninggalkan itu Seolah-olah ada semangat Sultan Maud II Paduka yang mulia itu Masuk ke, merasuk ke jiwa saya Betul-betul tadi Agak gemetar tadi sebenarnya Nah perangkali itulah Ya inilah aura dari Lawang Borotan ini Dan hari ini kita mencoba untuk Berdiskusi dan mendengarkan Sejarawan nanti kemas air panji Dan juga komentar dari Bapak PJ Dan yang mulia Sultan Maud IV Serta ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan Tentang tiga hal tadi Sejarahnya Kondisi terkini Dan bagaimana pemanfaatannya Untuk sejarahnya kita dengarkan dulu Sejarawan kemas Abdurrahman Panji Untuk menjelaskan bagaimana sejarah Lawang Borotan ini Kami persilahkan Baik izin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak berita ini viral Pak PJ Banyak yang tanya-tanya Tentang lawang Borotan Apa itu Kak Lawang Borotan Dan dan sebagainya Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ini Ternyata Muncul setelah kita Viralkan dalam Beberapa minggu ini Pertanyaan yang paling mendasar Ngapu yang di samping Ngapu yang tidak di depan Yang di Diviralkan Kan ini Ini perlu kita penjelasan Sosialisasi Jadi Bapak Ibu sekalian Kalau dari kata Lawang Borotan Ada dua kata Lawang itu artinya Pintu Borotan Nah ini yang banyak orang cari Tidak tahu Di bahasa Kamus bahasa Pelembang pun tidak ada Ternyata kalau kita Klik Ini entah sengaja atau tidak Berasal dari daerahnya Prosesinya Pak PJ juga Dari Toba Borotan itu tempat Menautkan Tali Sebuah hewan korban Tentu Artinya tidak akan kena Dengan kita Maka bukan merujuk Kepada kata Toba Batak Toba Tapi lawang borotan itu Ternyata Saya gali Saya cari lagi Itu berada kata Buri Awalnya Buri itu kalau bahasa Belembangnya Belakang Mengaminya Nah cuma Ketika ditambah Akhiran Kan jadi Dak enak Artinya Coba Bapak Ibu Terjemahkan Kata buri ditambah Kalau buri kan Artinya belakang Kalau buri Mohon maaf ya Saya agak sebut juga Itu artinya kan Pantat Kalau buri tan Sesuatu yang ada Di belakang Dan ada juga Definisi negatifnya Perlakuan sek Yang menyimpang Nah Wong Blemung Nggak galak Maka kata buri tan itu Maka jadi burotan Awalnya itu Namun Dalam perkembangan Jadi borotan Nah jadi Setelah kita paham Kita langsung terjemahkan Saja Bahwa lawang Borotan Kita lawang burotan Itu adalah Pintu belakang Pintu samping Nah terus Pertanyaannya kan Sesuai dengan Pertanyaan para netizen Dan sebagainya Ngapun nak lawangin ini Ngapun nak pintuin ini Itu pertanyaannya Karena Ketika Kraton Ini dulu namanya Kraton Pak Kraton Kuto Besar Nama lainnya Kraton Kuto Anya Berbanding Kalau di tempatnya Pak Afan Itu Kraton Kuto Lamo Atau disebut juga dengan Kraton Kuto Keci Nah Di Dinas Budayaan Tempat Pak Afan Berkantor itu Itu yang museum itu Adalah Kraton Kuto Keci Atau Kuto Lamo Sementara yang di dalam ini Adalah Kraton Kuto Besar Atau Kuto Baru Nah Kuto Anya Kalau Pak Sok Rembang Nah Yang Kuto Besar ini Kraton Kuto Besar ini Cukup populer Namun Ketika dikuasai oleh Belanda 1821 Kemudian diambil Ali Dan dirubah namanya Jadi Benteng Kuto Besar Nah yang populer Sampai hari ini Kan kita nyebutnya Benteng Kuto Besar Seolah-olah Palembang Tidak punya Kraton Padahal Dalam catatan sejarah Pak Piji Ada 4 Kraton Di Palembang ini Namun Semuanya Bernasib Tidak baik Semuanya hancur Mulai dari PT Pusri Itu Kuto Gawang Kuto Cerancangan Kuto Batu Dan Kuto Besar Kuto Kecik Dan Kuto Besar Semuanya Bernasib Tragis Dan satu-satu Yang masih tersisa Hanyalah Kraton Kuto Besar Nah ini Sebaiknya kita populerkan Kembali Istilah Kraton Kuto Besar Saya berharap Kita sama-sama Mempopulerkannya Karena Mohon maaf Kalau pakai nama Benteng itu Nama belakangan Yang dimunculkan Setelah Dikuasai oleh Belanda Nah Kraton ini sendiri Itu Setelah Resmi Masyarakat menyebutnya Lawang Burotan Lawang Burotan Dan sekarang menjadi Lawang Burotan Itu dibangun Kurang lebih 1870 Artinya Kalau kita hitung Sudah 224 Tahun Cukup tua Pak 224 Tahun Nah ketika Ini diresmikan Dilancing Sebenarnya Jujur saja Pak PJ Ini bukan yang pertama Kita launching Dulu Pernah Di jamannya Sebelumnya Juga di launching Namun Nasinya Tidak Tidak Dilanjutkan Nah kemarin Pak PJ Ingin Pembaruhan Dan saya ikut juga Dalam beberapa diskusi Pak PJ Ingin tiga sekaligus Jadi artinya Sebenarnya bukan Lawang Burotan Hari ini Nanti Pak PJ Bisa jelaskan Kenapa Punya ide Seperti itu Jadi Pak PJ Maunya Lawang Burotan Kemudian kantor Ledeng Kemudian gedung Kesenian Secara Periodisasi Sejarah Ini mewakili Tiga jaman Bapak Ibu Sekalian Lawang Burotan Ini mewakili Masa Kesultanan Palembang Sedangkan Kantor Wali Kota Atau Water Tower Kantor Wali Kota Kantor Ledeng Dulu disebut Itu mewakili Masa Kolonial Kan dibangun oleh Belanda Ini dibangun oleh Sultan Kemudian Gedung Kesenian Kebetulan juga Ini satu area Itu Adalah Dibangun Pasca kemerdekaan Tepatnya Tahun 1951 Pada jaman Gubernur M.I.S.A. Suatu yang menarik Di dalam Data yang saya pelajari Itu Yaitu tentang Sejarah Saya harus memulai Dari sejarah Karena saya percaya Sekali ada Pepatah Menang mengatakan Bahwa dimana Bumi di bijak Situ langit Terus dijunjung Walaupun Saya sendiri Juga orang tua saya Berasal dari Tapanuli Selatan Tepatnya di Kota Nopan Yang banyak juga Tak kalah Besarnya Sejarah Seperti yang ada Di kota Pelembang ini Dalam mempelajari Sejarah Pelembang ini Saya menemukan Beberapa Segmen-segmen Budaya Cagar budaya Dan juga Sejarah yang ditinggalkan Dari Tadi disebutkan Dari Tiga Kurun Terminologi Waktu yang berbeda Dari zaman Kesultanan Zaman Hindia Belanda Dan juga Zaman Peralihan Lantas ketika Saya masuk Kota Palembang Yang saya Bayangkan Di benak saya Ketika saya Belum melihat Secara fisik Itu tidak ada Yang menemukan Serpihan Serpihan Mohon maaf Dengan kalimat saya Serpihan Serpihan Dan sisa-sisa Dari kejayaan itu Padahal Di luar Di luar Kota Palembang Di tingkat nasional Bahkan Kawan-kawan Dari Di luar pun Mengetahui Kota Palembang Ini Luar biasa Sampai Saya menelusuri Kembali Sejarah Di Arsipnas Lantas Saya berdialog Dengan Kepala Dinas Budayaan Kapan Saya bisa ketemu Dengan para Budayawan Dan senyuman Selain Meninggalkan Mengesampingkan Tugas-tugas utama Saya Di kota Palembang Ini Untuk menata Kota Menata Kelembagaan Dan juga Menegakkan Regulasi Atau Perda Dengan Pendekatan Sosial Nah di jalan Singkat cerita Di dalam perjalanan Saya Bertemu Berdialog Dengan para Sejarawan Mulai Terfokus Lapa yang akan Kita kerjakan Disini Artinya Untuk Kota Palembang Harus ada Destinasi Wisata Yang baru Tanpa Meninggalkan Sejarah Yang sudah ada Nah di dalam Penelusuran kami Setelah berdialog Kami ke lapangan Salah satu Pala Dinas kami OPD Ini ada Hadir Pak Nasir Sebenarnya Waktu itu Kami berada Di gedung Kesenian Coba mencari Angle Yang tepat Apa Saya belum Temu Muncullah Dari beliau Ini Lah Tanpa Arus Kita Hidupkan Kita berdialog Kembali Kita diskusi Lagi Tepat Ternyata Ada sejarah Tadi yang Secara teaterikal Telah Di Apa Implementasikan Ditampilkan Tadi Nah Dengan Demikian Dengan Kerja cepat Kita semua Dengan Kolaborasi Budayawan Sedarawan Masyarakat Kota Paling Bank Stakeholder Terkait Saya Menemui Izin Pangdam Untuk Menghidupkan Lawang Borotan Alhamdulillah Gayung Bersambut Makanya Karena itu Saya mengucapkan Terima kasih Sekali Keluarga Besar Kodam Buah Yang hadir Disini Juga Untuk Memberikan Keluasaan Kita Untuk Merevitalisasi Dalam arti Memperbaiki Kembali Borotan Ini Untuk menjadi Destinasi Wisata Dan juga Bedung Kesenian Dan juga Kantor Ledeng Yang berada Di bawah Naungan Pemerintah Kota Palembang Oleh karena itu Pemerintah Kota Palembang Jujur saja Tidak bisa Bekerja Sendiri Tidak bisa Bekerja Sendiri Sutan Oleh karena itu Kami menggandeng Mitra-mitra kerja kita Dari Bank Indonesia Dari Bank Bubble Stumsel Bubble Yang selalu Setiap Menanggungi kami Dan seluruh Stakeholder Yang Terpengkul Dalam Forum TGSN Artinya Artinya Hari ini Pencanangan hari ini Adalah Akan Dimulainya Revitalisasi Perbaikan Lawang Borotan Gedung Kesenian Dan juga Segmen di Kantor Ledeng Untuk menjadi Destinasi Wisata Kota Palembang Dan saya Berbahagia Sekali Gumpir Sekali Kita mendapat Apresiasi Dari Menteri Para Wisata Dan juga Saran-saran Dari beberapa Para Sesepuh Agar ada Semacam Pertunjukan Tahunan Di sini Pertunjukan Tahunan Yaitu Seperti Teaterical Tadi Kalau di tempat Lain Ada Apa Prison Week Itu Katakanlah Dalam satu tahun Kita juga Tentunya Yang Pentas Seperti ini Tadi Karena Peradaban Perkembangan Dunia modern Juga Kita bisa Menggunakan Teknologi Yaitu Teaterical Yang sudah Kita buatkan Filmnya Tapi dalam Hari-hari Tertentu Di teater Secara Khusus Dengan implementasi Film Seperti tadi Harapan kami Tidak banyak-banyak Tidak muluk-muluk Kami hanya Ingin Sejarah itu Dikenal Peradaban Itu Tetap Harus ada Budaya Tetap Harus dijaga Dan Dilestarikan Tidak Hilang Atau Tergerus Dengan Peradaban Jaman Ini tujuan Kami yang utama Kemudian Kita juga Ingin Anak Cucu kita Dan generasi Menurus kita Dari Pelembang ini Mengetahui Sejarah yang Besar Terhadap Yang terjadi Yang pernah Terjadi Di Pelembang Salah satunya Adalah Tadi Penyelamatan Diri Sultan Mahud Bajaruddin II Menuju Malacca Teratih Teratih Nah ini Tidak ada banyak Yang tahu Tentunya Dan kami Sangat khawatir Sekali Ketika Sejarah ini Ketika Legenda ini Hilang Begitu saja Ini Tentu akan Menurunkan Moralitas Anak Cucu kita Karena itu Dengan segala Hormat Dan juga Ucapan Terima kasih Saya Kepada Seluruh Budayawan Senimuan Kota Palembang Stakeholder Terkait Bank Indonesia Bank Sumser Bumble Dan semuanya Yang terlibat Untuk Revitalisasi Ini Saya mengucapkan Banyak Terima kasih Agar Nanti Terwujud Dan kita Bisa Merekonstruksi Kembali Sejarah Yang hampir Punah Untuk Kota Palembang Ini Sehingga Menjadi Palembang Yang Lebih Mendunia Lagi Dan kita Pada hari ini Mencanangkan Beberapa segmen Di antaranya Selain Lawang Borotan Gedung Kesenian Dan juga Kita akan Mempunyai Musik Yes Berskala Dunia Yang kita Launching Hari ini Tadi Di BKB Tentunya Ini semua Persembahan Pemerintah Kota Palembang Berkolaborasi Dengan seluruh Stakeholder Terkait Untuk Masyarakat Kota Palembang Terima kasih Semuanya Dan Sekali lagi Tadi Tolong Ini karena Banyak Pers yang Hadir Tolong Disiarkan Diinformasikan Sejelas-jelasnya Tadi yang telah Diceritakan Telah disampaikan oleh Sejarawan kita Cerita tentang Borotan Dan Kenapa Borotan Agar tidak Timbul Mispersepsi Dan Penafsiran Yang lain-lain Dan yang Utamanya adalah Kita menghadirkan Destinasi Wisata Baru Untuk Palembang Yang tidak Akan Menghilangkan Nilai-nilai Sejarahnya Tapi kita Lebih Menghidupkan Kembali Dengan sesuai Dengan Kekiniannya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami Ilhamati Bapak Biji Wali Kota Sultan Pak Adi Jarawan KPB Bapak Ibu Sekalian Mungkin Tadi Sudah Dinyatkan Singkat Dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan Pak Wali Benar Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Melaunching Atau Memperkenalkan Destinasi Baru Sebenarnya Bukan baru Sudah lama Tapi Apa ya Penyebutannya Pemanfaatan Mengoptimalkan Apa yang sudah ada Sejarah yang sudah ada Potensi yang sudah ada Untuk diangkat Ke permukaan Tapi Terus terang Mungkin Pak Biji Belum sadar Bahwa Kegiatan Program Yang sudah dirancang Oleh Pak Biji Wali Kota Bersama Seniman Budaya Bukan hanya Mendapat dukungan Dari seniman Dan Budaya Di sosial media itu Masyarakat itu Sudah melihat Perkembangan Kota Palemang Di bawah Pak Biji Wali Kota Serius Fokus Membangun Kota Palemang Lewat seni Budaya Itu sangat Nyata Media sosial Tidak bisa Bohong Jadi masyarakat itu Sangat mendukung Sekali Bahwa kita Membangun Kota Palemang Ini dengan Berbasis Seni dan Budaya Jadi bukan Usulan Pelaku Seni Budaya Kalau kita Balik lagi Ke sejarah Dan Sarat Indonesia Sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 Jadi perintah Undang-Undang Pun untuk Melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Jadi langkah Yang sangat Tepat Bukan hanya Didukung Dari pelaku Seni Budaya Program ini Pasti Dan sudah Nyata Didukung oleh Masyarakat Kota Palemang Apalagi Banyak Berita Pak Biji Wali Kota Sering Tiap hari Ke Benteng Kota Besar Membahas Parkir Membahas Keamanan Membahas Jagar Budaya Heritage Sejarah Dan semuanya Itu Sepertinya Terpublikasikan Dengan Baik Dan masyarakat Ini pelan-pelan Melek Jadi melek Mereka melihat Mereka Memonitor Dan Memberikan Dukungan Moril Jadi memang Ini fakta Memang Program Pemerintah Kota Palembang Bersama Stakeholder Tadi yang sudah Disampaikan Ini Mungkin Yang dirasakan Oleh kami Dan masyarakat Memang Ini yang 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 Mungkin Perlu Kita Coba Optimalkan Karena Budaya Membangun Budaya Ini Seperti yang Disampaikan Ini Investasi Jadi bukan Beban Kita Membangun Melestarikan Ini Sejarah Ini Merupakan Investasi Jadi Investasi Kebudaya Membangun Peradaban Membangun Masa Depan Cuma Basisnya Adalah Sejarah Dan Budaya Nah Karena kami Dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan Kami Ingin Mendukung Dan Pastinya Kami Siap Berkolaborasi Terus Dengan Pemerintah Kota Palembang Maupun Stakeholder Lainnya Mungkin Kami Ingin Menambahkan Sedikit Dan Minta Bantu Dipublikasikan Juga Kalau Ini Akan Dijadikan Destinasi Wisata Ini Pilihannya Tepat Lokasinya Strategis Pariwisata Itu Ada Tiga A Aksesibilitas Amenitas Dan Atraksi Kalau Aksesnya Sudah Sangat Tepat Ini Di pusat Kota Lokasinya Sangat Mudah Dijangkau Semua Penjuru Bisa Kesini Semua Mata Bisa Menuju Kesini Amenitas Sudah Lengkap Kantinado Restoran Hotel Banyak Dekat Dekat Sini Jadi Semua Perasaan Pendukung Sudah Lengkap Nah Mungkin Tinggal Tiga Yang Kita Berdayakan Di Lokasi Lawang Borotan Dan Destinasi Baru Yang Ada Di Kota Palembang Jadi Dengan Akses Amenitas Dan Atraksi Mudah Mudahan Program Pemanfaatan Atau Destinasi Baru Pariwisata Kota Palembang Dengan Konsep Membangun Kedepan Palembang Berbasis Senaya Bodaya Terlaksana Dengan Sukses Dan Didukung Oleh Seluruh Masyarakat Kota Palembang Terima Kasih Assalamualaikum Kita Yang keluar Tadi Adalah Sultan Mabadirin Dua Dan Ada keturunannya Sebenarnya Sultan Mabadirin Empat Dia Bersambung Kedelapan Ya Kita minta Testimuni Sedikit Tidak Tentang Yang lain Tapi Tentang Sedikit Bagaimana Ketika Dia selesai Atau Dia singkan Ke Batavia Dan kemudian Di bawah Katernati Seperti Apa Dan Bagaimana Pangeran Prabu Deraja Itu bisa kembali Lagi ke Palembang Dan beliau Ada keturunan Pangeran Prabu Deraja Salah satu Pangeran Dari Sultan Mabadirin Itu Jadi silahkan Yang mulia Sultan Mabadirin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami Hormati Pak PJ Wan Kota Kota Palembang Moderator Pangeran Febri Alintani Sejarawan Pangeran Mas Ari Panji Dan juga Ketua Dewa Kesenian Kota Kesenian Sumatera Selatan Gidit Jadi Dan seluruh Hadirin Hadirat yang ada disini Yang tidak saya sebutkan Satu persatu Kita kembali ke Lawang Borotan Bahwa Disini adalah Tempat Dimana SMB 2 Terakhir Keluar dari istana Dan menginjakan istana Sunan Palembang Dalsalam Keraton ini Lebih kurang Pada 1821 Bulan Juni 21 Juni Juli Jadi disini Setelah kita Keluar dari Benteng ini Keturunan Sultan Mahluluddin Bukan beliau Saja yang diasingkan Tapi beserta Seluruh Anak cucunya Satu kapal penuh Berisi Lebih kurang 80 orang Keturunannya Dan juga Ada beberapa Kapal lain yang Mendampinginya itu Mengantar beliau Pergi ke Ternate Disana Sebelumnya Kami Stop dulu Di Batavia Jakarta Dan Disana kami Banyak sekali Yang dilucuti lagi Sehingga Barang-barang Banyak sekali Barang-barang kami Yang sudah dilucuti Sebelum sampai Ke Ternate Setelah Sampai ke Ternate Sultan Pun Karena Kebaik Pada awalnya Berada di Benteng 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 Orang Di Ternate Setelah dari Benteng Orang Itu Baru Karena Kebaikan Sultan Ternate Memberikan Lahan Sebagai Wilayah Untuk Kampung Palembang Jadi Di Palembang Eh Di Ternate Sendiri Ada Kampung Palembang Yang berisi Anak cucung Daripada Sultan Tersebut Dan Disana Sekarang Sudah menjadi Bang Mandiri Karena Sebelah Saya Setelah Wafat SMB Setelah Lebih Kurang Berkurang Lebih Kurang Umurnya 80 Tahun Sekitar 18 52 Jadi Dia Meninggal Dan Anak cucunya Kemudian Kembali Ke Palembang Kenapa Kembali Ke Palembang Karena Dari Permohonan Daripada Residen Di Ternate Sana Minta Supaya Mereka Tidak Ingin Dibebankan Kembali Biaya-biaya Hidup Jadi Kita Bayangkan Sultan Yang Memiliki Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Yang Kalau kita Lihat Orang Korupsi Sultan Yang Banyak Uang Pada Saat Itu Seperti Pulau Bangka Belitung Yang Kita Lihat Orang Korupsi Sekejap Saja Dalam Waktu 5 Tahun Sudah Bisa Berapa 10 Triliun Disana Hanya Dikasih Gaji Setara Dengan Gubernur General Pada Saat Itu Untuk Satu Keluarga Disana Seluruh Keluarga Jadi Setelah Beliau Meninggal Kemudian Dari Residen Minta Dikembalikan Makanya Kami Kemudian Kembali Jadi Kalau Nama Kami Raden Muhammad Fawazdi Raja Bin Raden Atau Sultan Raja Bin Bin Raden Haji Abdul Hamid Bin Raden Bin Raden Abdul Bin Abdul Hamid Bin Raden Sarif Bin Raden Abdul Habit Bin Pangeran Prabu Diraja Bin Sultan Mahmud Raden Hassan Bin Sultan Muhammad Bahuddin Bin Sultan Ahmad Rajamuddin Bin Sultan Mahmud Badarddin Satu Jaya Wikramo Bin Sultan Muhammad Mansur Jaya Lenggu Bin Sultan Abdul Rahman Hal Fatum Mumin Jadi Setelah dikembalikan Kami kembali Ke Palembang Tapi Disana Juga Luhur Kami Masih Tetap Di Ternate Yaitu SMB2 Meninggal Disana Di sebelah Makam SMB2 Di Ternate Itu adalah Ibunya Daripada Prabu Diraja Yaitu Ratu Ulu Yaitu Jadi berada Di sebelah Makam SMB2 Dan Satu lagi Ada Gurunya Atau Imam Kuburnya Atau Juga Biasanya Masih Keluarga Kesultanan Yaitu Dari Femnya Asegaf Jadi Karakter Sultan itu Pasti Makamnya Tiga Pak PJ Jadi Sultan Permaisuri Sama Guru Spiritual Atau Guru Agamanya Atau Alim Ulama Yang menjadi Semuanya Di Palembang Maupun Di Ternate Semuanya Makamnya Pakumnya Seperti itu Itulah Kelebihan Makam-makam Di Kesultanan Palembang Nah Jadi Dua Anak-anaknya Juga Di Setan Ternate Jadi Saya juga Baru tahun kemarin Wali Kesana Diarah Juga Sekarang Alhamdulillah Ada kecurahan Kita juga Yang Memurusnya Nah Setelah Itu Barulah Kami Di Palembang Dan Di Palembang Juga Keluarga Kami Tidak Bisa Tenang Karena Dikejar Juga Oleh Orang Belanda Dan Juga Kaki Tangan Belanda Yang Tidak Suka Sama Keluarga Sultan Sehingga Kami Berlari Atau Diasingkan Ke Singapur Sehingga Kakek Saya Dan Bujur Saya Lahirnya Di Singapur Jadi Bukannya Di Palembang Baru Setelah Politik Etis Kurang Lebih Setelah Tahun 1820 Kami Kembali Ke Palembang Nah Itu Itulah Memori Sehingga Keluarga Kami Tersebar Diaspora Kami Bukan Hanya Di Palembang Tapi Ada Di Banyuwangi Ada Di Manado Ada Kampung Palembang Di Manado Juga Terus Di Bangka Terus Ada Di Makassar Ada Juga Di Kepulauan Di Jawa Jadi Diaspora Kita Di Surabaya Juga Ada Jadi Emang Suara Panembang Dasaran Diasporanya Sangat Banyak Karena Menyebar Setelah Perang Di Ambon Pun Ada Di Amhai Jadi Itulah Yang Bisa Kita Jelaskan Bahwa Kami Berterima Kasih Atas Inisiatif Dan Juga Keinginan Pak PJ Ini Yang Justru Kami Lihat Bahwa Yang Periode Sebelum Sebelumnya Ini Tidak Mengangkat Kearifan Lokal Yang Sudah Ada Sebenarnya Tinggal Di Up Narasi Sudah Ada Tapi Malah Ingin Membuat Desinasi Yang Justru Sekarang Tidak Terpakai Ada Beberapa Yang Kita Mudah Mudahan Dengan Dijadikannya Kawasan Ini Menjadi Desinasi Wisata Kota Tua Di Sumsel Apalagi Sebelah Dengan Katon Kota Besak Insya Allah Tingkat Devisa Daripada Pak Palembang Daripada Para wisata Ini Bisa Menaik Dan Membantu UMKM Yang ada Di Kota Palembang Kami Ucapkan Terima kasih Kepada Pak PJ Dan Stakeholder Yang sudah Bahu-membahu Membantu Kawasan Cagar Budaya Ini Menjadi Kawasan Destinasi Wisata Yang bisa Memberikan Edukasi Dan Narasi Yang baik Buat Kota Palembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh